Wali Kota Tasikmalaya bersama usur Porkopim dan sepakat, minggu depan Kota Tasikmalaya wajib turun ke level 2 PPKM. Sejumlah cara dilakukan untuk mengebut capaian vaksinasi lansia, seperti meminta setiap kelurahan, kecamatan, posek, dan koramil kerja lembur hingga hari minggu menuntaskan capaian tersebut. Terlalu lama berdiam di level 3 PPKM lantaran capaian vaksinasi lansia yang belum menyentuh 40 persen, membuat wali Kota Tasikmalaya bersama unsur Porkopimda. Dalam hal ini Kapolres Tasikmalaya Kota dan Dandim 0612 Tasikmalaya sepakat, minggu depan Kota Tasik wajib turun ke level 2 PPKM. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan rapat koordinasi percepatan vaksinasi yang dihadiri banyak pihak. Yusuf menyiapkan reward atau punishment bagi camat atau lurah yang sukses dan gagal dalam menjalankan misi tersebut. Sabtu dan minggu, lurah dan camat diminta memimpin pelaksanaan vaksinasi dan tidak libur seperti hari-hari biasanya. Bahkan jika belum tercapai, hari minggu pun wajib melakukan vaksinasi. Saya sekarang sedang stressing camat dan murah untuk menyelesaikan tentang vaksin yang harus kita tuntaskan yang 1.200. Ini targetnya gimana pada dalam, ini kan tinggal 2 hari ya waktunya untuk... Ya, saya minta minggu mereka melakukan vaksin. Data sudah dapat, ya, pemandanannya sudah ada, Mbak Ennis-nya sudah ada, hingga 1 hari ini mereka melakukan pendataan, hari minggu kita lakukan vaksin. Kalau ada kesulitan untuk memanggil orang tersebut, nanti saya minta bantuan Pak Kapolres, Pak Jandi, untuk mengangkut orang itu. Mungkin saja ada lansia yang sudah tidak bisa jalan, ya, mungkin juga sudah ada, ya, sudah pikun atau bagaimana, kita akan ampun mereka. Sebelum Senin capaian vaksinasi lansia harus 40 persen, terdapat sekitar 1.200 sasaran vaksinasi jika dibagi pada 6 kalurahan, maka sedikitnya setiap kalurahan wajib memvaksin 20-an lansia. Jadi Pak Wali sudah menginterusikan untuk satu minggu tidak boleh libur, harus tetap memberikan pelayanan vaksin, dan besok di kecamatan kelurahan harus bisa satu kelurahan minimal 20 orang untuk bisa dibawa ke puskesmas untuk diberikan layanan vaksin. Pagi mungkin akan dijemput, bila perlu untuk dijemput, dijemput. Nah, nanti hari Sabtu dan Minggu untuk diberikan layanan vaksin. Kalau sesuai dengan komitmen tadi dengan rekan-rekan di peserta rapat tadi bisa dilaksanakan, insya Allah sebetulnya minggu sudah selesai. Hal tersebut juga didukung setiap polsek, koramil, dan puskesmas. Seperti disampaikan ke Polrestasik Malikota, Ashari Kundiawan, yang turut memberikan reward pada polsek proaktif dan yang tidak aktif untuk mensukseskan vaksinasi. Polsek, koramil, maupun ruga dari puskesmas. Nah, jadi semua sangat bergantung pada kerjasama itu. Kalau memang kemudian polsek atau kecamatan itu memang bagus angka capihan vaksinnya, pasti akan kita berikan reward. Dan juga sudah saya sampaikan, untuk rewardnya bisa secara administrasi, kita luntuk penyargaan, dan lain-lain. Nah, bagi kanismennya ya, setidaknya akan kita okulasi bagaimana tidak berjaya dari kapolseknya. Dan yang paling kecil untuk kanismenya adalah kita upacarakan di tingkat pores, kita akan berikan berita hitam, bagi polsek-polsek yang capihan vaksinnya paling besar. Selama ini, kendala vaksinasi lansia karena susahnya mobilitas. Perangkat daerah diminta aktif bahkan jika perlu jemput bola atau menggendong lansia ke tempat vaksinasi. Lurah camat polsek dan koramil pun diminta kreatif untuk mengkonsep acara vaksinasi agar menarik minat warga.